Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun MyPertamina di Android. Oke, langkah pertama silakan kalian install aplikasinya di Playstore namanya MyPertamina. Dan kalau sudah di install, langsung saja kita buka aplikasinya MyPertamina. Oke, kita tunggu. Berikutnya kita klik lanjutkan. Klik lanjutkan lagi. Klik mulai. Dan di sini kita isi nomor HP kita. Kita masukkan nomor HPnya. Lalu kita masukkan untuk PIN atau kata sandi. Lalu kita klik daftar. Dan di sini kita disuruh melengkapi data diri kita. Kita masukkan nama lengkap. Kemudian masukkan nomor HP. Kita masukkan nomor HP lagi. Lalu kita masukkan untuk tanggal lahirnya. Oke, kalau sudah klik pilih. Berikutnya kita masukkan untuk PIN atau kata sandi. Lalu kita masukkan ulang PINnya. Kemudian klik daftar. Kemudian klik daftar. Di sini kita tunggu untuk kode verifikasinya yang dikirimkan dari pihak MyPertamina. Kita tunggu kode masuk. Oke, sudah otomatis terisi ya. Berikutnya kita tinggal login menggunakan nomor HP dan kata sandi kita yang barusan sudah kita buat. Oke, kita login. Masukkan nomor HP. Dan juga masukkan untuk kata sandinya. Oke, klik masuk. Kita klik izinkan. Izinkan saat aplikasi digunakan. Klik izinkan lagi. Dan oke, sekarang kita sudah berhasil membuat akun MyPertamina ya. Jadi halaman utamanya seperti ini, MyPertamina. Oke, berikutnya kita hubungkan akun link aja kita ke aplikasi MyPertamina sebagai metode pembayaran ketika kita akan melakukan pembelian bahan bakar di SBPU. Kalau kalian belum punya akun link aja, silakan install aplikasinya dan buat akun link aja. Nah, kebetulan disini saya sudah mempunyai akun link aja, jadi tinggal saya aktifkan untuk menghubungkan akun link aja ke MyPertamina. Oke, saya klik aktifkan. Lalu klik sudah, karena saya sudah punya akun link aja. Oke, dan berikutnya kita masukkan pin link aja ya. Kita masukkan kata sandi link aja. Oke, lalu klik lanjutkan. Dan kita tunggu untuk kode verifikasinya. Oke, kode verifikasi sudah masuk, yang dikirimkan melalui SMS. Kita salin kode verifikasinya. Lalu kita tempelkan di sini. Ya, di sini ya, kita tempelkan di sini. Dan berikutnya kita klik proses. Oke, selama transaksi kamu telah berhasil. Dan sekarang kita sudah berhasil menghubungkan akun link aja ke aplikasi MyPertamina. Sekarang kita sudah bisa melakukan pembayaran bahan bakar di SPPU menggunakan link aja. Dan pastikan saldo link aja mencukupi untuk membeli bahan bakar ya. Dan besok akan saya perhatikan gimana caranya membeli bahan bakar di SPPU menggunakan aplikasi MyPertamina dengan metode pembayaran menggunakan link aja. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk tutorial kali ini cara membuat akun MyPertamina dan menghubungkan akun link aja ke aplikasi MyPertamina. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching.